Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Adha Official yang kami banggakan Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Di channel ini, di video kali ini Kami ingin mencuplikan salah satu video yang mungkin sangat menarik Untuk kita tonton bersama, lalu kita ambil hikmahnya Dan pada akhirnya juga, kami akan tangkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Garut ini Sebelum saya putar, sebelum saya setel videonya Saya ingin menyampaikan bahwasannya Akhirnya Kiai Imad dikenal di kalangan masyarakat Indonesia Karena apa? Beliau dikenal karena penelitiannya yang sangat-sangat membuat orang heran Kenapa dari dulu-dulunya tidak berdebat seperti ini? Lalu kan pertanyaan yang muncul di otak kita kan seperti itu Bahkan Kiai Garut pun mengangkat suara Sehingga videonya kami akan cuplikan Di sana ada suatu perkataan yang sangat menarik Yang nanti kita akan tanggapi teman-teman Seperti apa perkataannya? Perkataannya itu beliau mengatakan Ya malulah mengandalkan nasab Kurang lebih seperti itu Artinya yang kami pahami perkataannya seperti itu Namun ada perkataan yang sangat-sangat mencengangkan lagi Yang dikatakan oleh Kiai Garut ini Dan saya tekankan kembali Saya ingatkan kembali Akhirnya Kiai Imad dikenal Dikenal karena penelitiannya yang sangat membuat orang-orang kaget Mari kita tonton dulu seperti apa Jadi seperti inilah videonya Kalau ada pertanyaan Kenapa? Ngundang Kiai Imaduddin Pimpinan pesantai Nahdotul Ulu Alasannya paling tidak ada tiga Pertama Tautan ke NU-an Beliau tokoh ulama muda Provinsi Banten NU Kita ini sekarang hajatan hal bihalal NU Jadi yang pertama tautan ke NU-an Yang kedua Ada tautan Kesejarahan Karena beliau selaku tokoh ulama muda Banten Ada tautan dengan tokoh-tokoh ulama Banten Kita tahu di abad 17 Di pertengahan abad 17 Itu lahir tiga ulama yang luar biasa Di antaranya di saat yang sama Atau di base Di era yang sama Sebelah tengah Sebelah selatan Dan sebelah barat Sudah pada tahu Dari sebelah selatan Timur Timur selatan Itu lahir Syekh Abdul Muhyik Pami Jahan Di pertangan abad 17 Di tengah Lahir juga Di akhir abad yang itu Di akhir abad 17 Ulama besar Yaitu Mbah Wali Jafar Siddiq Di sebelah barat Lahir ulama besar Keturunan Sultan Hasanuddin Bintang Jengsari Bidayatullah Ulama besar Maulana Mansur Cikadun Nah ini tiga serangkai Dalam catatan sejarah kami Tiga serangkai hubungan persahabatan Keilmuan Bahkan sampai Torikatnya sama Syekh Abdul Muhyik Syekh Ja'far Siddiq Den Shah Dan Syekh Maulana Mansur Itulah tautan Kesejarahan Beliau Ulama Banten Kita Warga NU Garut Limbangan Garut Sembah Wali Ja'far Siddiq Dan ada tautan juga Tentu dengan Syekh Abdul Muhyik Dan yang tiga ini Kita tahu Wapat Di pertengahan Dan Akhir Abad 18 Yang terakhir Syekh Ja'far Siddiq Bapak di akhir Abad 18 Lahir Di pertengahan Abad 17 Jadi Ayah hubungan Kesejarahan Antara Banten Dengan Garut Karena Syekh Ja'far Siddiq Termasuk Ulama sentral Di Garut Yang berkawan baik Bersahabat baik Dengan Yang dua Tadi Syekh Abdul Muhyik Dan Syekh Mauladak Mansur Jika duin Salah satu bukti Pasti Pengurus Atau tidak Langdunkan Dari ulama besar Teluhur kita Sembah Nuryayi Sembah Nuryayi juga Salah satu Murid Dari Syekh Ja'far Siddiq Sunan Haruman Limbangan Itu Tautannya Jadi orang NU Garut Itu keluarga besar Banten Banten juga Keluarga besar Garut Tautannya Yang ketiga Tautan Kenasaban Ini pasti panjang Cuma kita Garis bawahi Dari Kenasaban Pasti nyambung Rata-rata Kiai Limbangan Ada Tautan Dengan Banten Dari Kenasaban juga Satu contoh saja Banyak Ulama Limbangan Yang keturunan Sembah Eyang Salinggi Garis miring Eyang Ibrahim Garis miring Raden Dipakusumah Raden Dipamanggala Nah itu Keatasnya Dari Pangeran Gesan Ulun Gesan Ulun Itu putranya Pangeran Santri Kesamanya Tautannya Ke Cirebon juga Ke Sarif Hidayatullah Cuma Kiai-kiai Limbangan Kiai-kiai Garut Merasa Risih Kalau harus Ngomong Apalagi di forum Saya Cucunya Sarif Hidayatullah Saya Cucunya Sarif Hidayatullah Malu Malu Cukup dalam hati Dan itu semua Tulisannya ada Sisiannya ada Cukup dalam hati Mohon Kepada Allah Memang kami Diakui Cucu-cucu Yang luar biasa itu Dan mendapatkan Barokahnya Itu saja Nah makanya ini Tautannya Dertiga Beliau Atas nama Banten Baulana Mansur Kami-kami Mudah-mudahan Bisa Atas namakan Sebagian Dari Lungsuran Atau keturunan Sejapar Siddiq Wa'ul-kotun Hasilatun Bitabi'i Ka'ul-kotin Binapsil Ismil Waki'i Duriah Dari Keterunan Yang memuliakan Yang mulia Seperti Keterunan Sembah Sejapar Siddiq Sembah Wali Jawa Siddiq Dan duriah Keterunan Banten Kita nyambung Bakal persis Seperti Kersinambungan Leluhurnya Ka'ul-kotin Binapsil Jadi seperti itulah Videonya Jadi beliau Mengatakan bahwasannya Jangan terlalu Membangga-bangkakan Nasab Artinya Malu lah Mengaku Keterunan ini Keterunan itu Malu Kata beliau Malu Maka kami akan Memberikan tanggapan Atau Memberikan tambahan Dari apa yang Sudah dikatakan Beliau Pernah saya temukan Suatu sair Yakni Mankana Muftakhoron Bilmalih Wa nasabih Wa innama Fakhorna Bililmih Waladabi Artinya apa Artinya Jika orang-orang Berbangga dengan Nasabnya Dengan hartanya Dengan tahtanya Maka Kami hanya Bangga Dengan ilmu Dan adab kami Artinya Jangan Coba-coba Untuk Membangga-banggakan Nasab Karena Nasab itu Tidak bisa Kita Mau nasab Kesitu Kita Tidak bisa Karena Takdir Allah Saya nasabnya Sampai kesini Itu tidak bisa Itu sudah Takdir Allah Ente memiliki Nasab yang tinggi Yang istimewa Itu sudah Takdir Allah Allah sudah Menentukan Kamu ada disana Jangan terlalu Membangga-banggakan Nasab Jadi itu Jangan terlalu Membangga-banggakan Nasab Paham Dan juga Saya pernah Mendengar Pernah hafal Mungkin sekarang Masih hafal Tentang perkataan Yang sangat masyur Innal fata Mayakulu Ha'anada Laisal fata Mayakulu Kana'abi Artinya Pemuda itu Bukan Mengaku Inilah Bapak saya Bukan seperti itu Tapi Seharusnya Pemuda itu Mengatakan Inilah saya Jadi Berjuang Dengan diri Sendiri Bukan hanya Bisanya Membanggakan Nasab Ini Nasihatlah Saya tidak ingin Menggurui kalian Dan juga ada Perkataan Di salah satu Kitab itu Kun isomian Walata kun idhomian Kita itu Harus bertata Dengan Jeri payah kita Mencapai Kemuliaan Dengan Jeri payah kita Bukan hanya Bisanya Membangga Banggakan Nasab Karena Nasab itu Sudah Takdir Allah Menentukan Kamu Nasabnya Kesana Kamu Terlahir Disana Jadi Kita Tidak Bisa Ngatur Masalah Itu Bukan Apa namanya Bukan Antara Suatu Pilihan Yang Yang Mana Di salah satunya Kita bisa Milih Bukan Seperti itu Karena Nasab itu Sudah Takdir Allah Jadi Kasian Orang-orang Yang Nasabnya Ke Apa itu Ke orang-orang Yang tidak Terpandang Jadi Kasian Kita harus Mikir Dan Ini sebagai Nasihat Tambahan Dari Apa yang Sudah Dikatakan Oleh Kiai Yang dari Garut Mungkin Seperti itu Saja Itu Saja Tanggapan Kami Dari Video Yang Sudah Beredar Yakni Kiai Garut Itu Kita Dukung Terus Perjuangan Kiai Imanutin Saya Support Dari Sini Saya Dukung Dari Sini Perjuangan Antum Kiai Imanutin Seperti Itu Saja Akhirul Kaule Ibn Surah Al-Mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh